Kembali lagi di channel Rudi Hiskia Kali ini aku akan membahas satu saham request dari para viewer ya Salah satu viewer dia minta membahas saham OBMD Yang bernama PT.OBM Drill Champ Dari nama Drill Champ kita bisa mengetahui bahwa Drill Champ, Drill itu dari kata bore Sementara itu Cem itu singkatan dari kata chemical Jadi mereka bergerak di usaha bahan kimia Yang digunakan untuk mengurangi kebocoran pada saat pengeboran Jadi mereka produk-produknya itu Zat kimia atau cairan kimia yang digunakan pada saat pengeboran Tujuannya biar tidak ada yang bocor Atau tidak ada yang Apa namanya, bocor lah ya lebih tepatnya Oke kita langsung aja lihat website-nya ya Ini solusinya ya Oke lewatin aja Ini brand, jadi mereka produknya punya brand Brandnya namanya Fraxel Fraxel ini mungkin mengunci biar tidak ada yang bocor seperti itu Oke Produk certification, ISO certification Nah ini Tentu saja ini para kliennya ini ya untuk bor minyak dan segala macem ya Jadi biar mungkin ada minyak tidak bocor dan segala macem ya Oke Ini baru IPO di tahun 2021 Ya klien mereka kebanyakan minyak bumi ya Minyak jadi mereka butuh Kalau ngebor pasti ada minyak yang bocor Mereka untuk menghindari minyak bocor pakai zat aditif seperti ini Oke kita langsung lihat produknya mereka Nah ini produknya mereka ya Ada 4 Ada 4 ya Proactive range, reactive range Jadi yang paling utama ini Fraxel, drill easy, stop loss, solusil Jadi biar tujuannya biar minyak yang dibor itu tidak ada yang bocor Gitu Ya mungkin bisa juga menghindari lumpur yang keluar juga ya Biar tidak terjadi seperti kasus lumpur Lapindo Oke Case history Ini mungkin pekerjaan mereka ya Project-project mereka Mungkin harus dilihat Salah satunya di klik Nah ini pekerjaan mereka ya Kalian bisa lihat sendiri di website Investor relation kita lihat di bagian Or distribution around the world ya Dibilang ya Around the world Ada di Indonesia sih kalau kita lihat titik-titiknya ya Di Kalimantan 1, di Sumatera 1, di Jawa 1 Oke Buat us Di informasi website-nya sedikit sih kalau kita lihat ya Yang ini tanda-tanda kebawahnya nggak bisa dilihat Jadi kita ini aja lewatin Board of Directors Ada Rianto Pak Rianto Husodo Pak Ivan Alamsyah Siregar Pak Ivan Julian Shah Ibu Ayudia Widia Henning Dan Pak Erik Jahja Kalau teman-teman ada yang kenal boleh Tulis di kolom komen Apakah ada jejak yang buruk atau yang baik Presiden komisionisnya Pak Muhammad Asad Pak Andang Batciar Pak Tumbur HP Nainggolan Oke Company Business Activity Oke Jadi mereka nge-claim Market Share ya Sini ada tulisan Market Share And Graphical Market Segment in Indonesia Jadi PT OBM Drill Chain itu Market Share-nya itu 90% Gila ya Oh berarti dia pemimpin pasar Lokal 1% Luar negeri Hanya Satu digit semua Bahkan di bawah 4% Jadi pemimpinnya ya Dari Ini sih OBM Drill Chain Oh ini informasi yang bagus ya Mereka pemimpin pasar Terus Udah sih Itu aja dari website-nya ya Tidak ada informasi yang lebih detail Kita akan langsung masuk ke laporan keuangan ya Laporan keuangan Dan ini baru IPO di 2021 akhir Sekitar bulan November atau Desember Jadi Tidak akan ada file public expose-nya Dan mereka juga belum menyenggalkan public expose-nya Tadi aku cari di IDX Mereka belum Belum ada file terkait public expose-nya Mungkin mereka akan melanggadakan public expose-nya Di semester kedua kali ya Oke ini bagian asetnya Ini dinyatakan dalam rupiah Nah ini perusahaannya nggak begitu besar nih Karena masih di bawah 100 Asetnya itu baru 100 miliar Kecil lah ya Uang kasnya itu mereka 21 miliar Pihutang usaha 36 miliar Persediaan 17 miliar Jadi top 3 mereka ada di Pertama Pihutang usaha KS dan persediaan Total aset lancar 77 miliar Kita bandingkan dengan Utang jangka pendek mereka Nah ini utang jangka pendek mereka Ini bisa disebut total kewajiban lancar Atau Liberitas jangka pendek sama aja ya Totalnya hanya 6 miliar ya Utang bank jangka pendeknya 2 miliar Utang pajaknya 2 miliar Jadi kecil Jadi utang banknya bisa dibayar Lunas langsung pakai uang cash Mereka Jadi Rasio utang jangka pendeknya ini Cukup aman lah ya Sangat aman bahkan Utang jangka pendeknya mereka bisa bayar Semuanya langsung cash Karena uang cash mereka lumayan banyak Sekitar 21 miliar Oke Utang jangka panjangnya Yang paling besar itu Kewajiban Imbalan kerja Jadi tidak ada bank ya Jadi aman sekali ini Bahkan di total total hanya 12 M Utangnya mereka ya Bisa dibayar lunas pakai uang cash mereka Yang sebesar 21 miliar Jadi utang mereka kecil jadi aman Sementara itu ekuitas mereka ya Jadi kita bandingkan total modal utang Dengan total modal ekuitas Atau investor Ini kewajiban mereka Total modal dari utang itu 12 miliar Sementara itu modal dari investor itu sebesar 95 miliar Jadi besar sekali Jadi ini kalau rasio utang ini mereka positif banget ya Aman Utang banknya kecil Hanya 2 miliar saja Hanya 2,4 miliar saja Jadi dilempar pakai duit cash juga Lunas semuanya Jadi utang aman Lalu penjualan Nah penjualan mereka naik 100% ya Atau naik 2 kali lipat Dari tahun lalu Di tahun lalu hanya 14 miliar Tapi tahun ini mencapai 25 miliar Kalau ini bagus Jadi masih bisa berkembang lagi ya Apalagi kalau mereka misalnya mau ekspor Produk mereka ke luar negeri ya Ini bisa bertambah lebih banyak lagi Kita lihat Aduh gila ini gila sih Ini margin laba kotornya sangat tinggi ya Omset 25 miliar Sementara beban pokok penjualannya hanya 2 miliar Laba kotor yang menghasilkan 23 miliar Di tahun lalu juga sama 14 miliar masuk yang keluar cuma 600 juta Sisa laba kotor 13 miliar Wah ini margin laba kotornya tinggi sekali nih Ini gila nih Ini gila banget Oke Kita lihat ke bagian Administrasi dan umum ya Beban penjualan 2 Ini yang paling besar mungkin hanya di bagian administrasi dan umum ya Ini mereka tahun ini makannya 14 miliar Di tahun lalu 11 miliar Jadi menyisakan dari laba kotor ini hanya laba usahanya 6 miliar Dan tahun lalu 1 miliar Oke Laba bersih setelah pajak Ini laba bersihnya tahun lalu 1,4 miliar Tahun ini 6,4 miliar Jadi bagus banget ini Yang paling bagus ini margin laba kotornya gila sih ini bisa 90% lebih ini margin laba kotor ini bisnis yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat bagus sekali Ini tinggal diboose aja di omsetnya Omsetnya diboose Sampai misalnya Apa yang namanya ya Diboose sampai ke Pasarnya itu ke luar negeri Ini pasti lebih gila lagi Gitu Oke Kalau Indonesia pun ada proyek baru mungkin itu bisa naik lagi Gitu Itu udah pasti gila sih kalau misalnya produk ini Menggeser Tapi kan di Indonesia udah jadi nomor 1 yang market share ya Jadi mereka harus Kalau misalnya omsetnya mau menaik ya Di Indonesia harus ada proyek baru Atau mereka makan pasar di luar negeri Nah Ini Arus kasnya ya Negatif ya Saudara-saudara Teman-teman Arus kas operasional negatif Karena uang masuknya itu 16 miliar Tapi kita lihat labanya itu 25 miliar ya Tapi yang masuk 16 miliar Berarti jangan-jangan ada Jatuh tempo mungkin ya Misalnya Kan tadi laba bersihnya 25 miliar Tapi uang kas 16 miliar 9 miliarnya kemana 9 miliarnya mungkin dibayar di Semester kedua Begitu Jadi ada sistem mungkin mereka akan menggunakan sistem jatuh tempo Tapi kita akan berpegang pada Di penjualan Nah ini Tetap kita pegangannya ini Meskipun ini kecil atau negatif lah ya Tetap Laba bersihnya menghasilkan cukup tinggi Begitu Coba kita lihat ya bener ya Di Kuartal 1 kemarin 14 miliar Yang masuk Uang cashnya 13 miliar Berarti ya 1 miliarnya itu Berupa piutang Ini juga mungkin 9 miliarnya itu berupa piutang Oke Jadi yang Pengeluaran terbesar itu Mereka ada di Pembayaran kepada supplier 9 miliar Pembayaran pada karyawan 8 miliar Pembayaran pajak 4 miliar Ini top 3 Terbesar pengeluaran mereka ya Kalau 9 miliar mereka Diklaim di Kuartal 1 Mungkin ini akan plus Jadi arus cash yang negatif ini mungkin karena Mereka memakai sistem tempo ya Pembayaran mungkin tempo 3 bulan atau 9 bulan atau 1 tahun kita tidak tahu Ini kita harus cari tahu nih di file detailnya seperti apa Gitu Oke Tapi kita lihat ini ya Pembayaran supplier dan karyawan itu 17 miliar Tapi disini Oh ini Produksinya kali ya Produksinya Administrasi dan umum Yang berarti di ini nih Administrasi dan umum 14 miliar ini ya Termasuk tadi karyawan dan Pemasuk kali ya Oke Mungkin juga salah kali ya Ini mungkin kebagian karyawan Administrasi dan umum Tapi harusnya Ini menjadi lumayan beban Jadi ini harus Bagaimana cara agar ininya positif Ini Omset mereka harus dinaikin lebih tinggi lagi Misalnya menjadi 30 miliar Kalau ini masuk 30 miliar mungkin Ininya bisa positif Jadi bagaimana cara Mereka harus kasnya positif ya Mereka harus plus ininya penjualan mereka Jadi misalnya 30 paling minimal ya Paling 30 paling minimal Ini jamin pasti positif arus kasnya Tapi overall harusnya Arus kasnya aman ya Karena Tadi kita lihat penjualannya itu 25 miliar Tapi yang di statement dikas Baru 16 miliar Sisanya mungkin adalah Berupa piutang Nah kita lihat piutangnya ya Piutang Piutang usaha 36 miliar ini Kalau 36 miliar ini dibayar Lunas Ya Uang kas yang masuk juga Plus 36 miliar Seperti itu Oke Ini Laporan uangan terakhir Mereka aman Kita akan langsung Langsung ke bagian Ini Rekapan tahunan ya Nah ini dia Mereka IPO di 2021 Jadi Informasi-informasi Yang Tahun-tahun sebelumnya itu Dari 2018 Sampai 2020 Ini aku ambil dari Propectus Dan di Propectus Tidak ada Arus kas Jadi Kenapa 2022 Ada arus kas Karena aku ambil dari Laporan keuangan 2021 Mereka Mereka ada Publish Gitu Jadi kita lihat Arus kas mereka Memang selalu negatif Dan Arus kas mereka Negatif ini Kemungkinan Dikarenakan Dari Ini Yang jatuh tempo Tadi Misalnya Di Kuartal 4 Uang max Misalnya Yang terima 51.9 Masuk Tapi Belum diklaim Di Kuartal keempat Jadi masih minus Jadi mereka mungkin Produknya itu Ada jangka waktu Ininya Pembayaran ya Kita lihat Di bagian Omset Omsetnya Selalu Naik Dari 48 62 59 66 Dan terakhir 25 Ini Kita lihat Ini Penjualannya Naik 2 kali lipat Penjualannya 2 kali lipat Laba bersih Naik Mungkin 4 kali lipat Laba bersih Naik 4 sampai 5 kali lipat Jadi Di tahun ini Mereka sangat Panen ya Panen mungkin Ada projek-projek Baru yang mereka Kerjakan Jadi Jadi Produk-produk Mereka itu Digunakan Seperti itu Jadi Kalau misalnya Di kali 4 Ini bisa Omset mereka itu Bisa mencapai 100 miliar Kalau di kali 4 Kalau ini juga Di kali 4 Mungkin Laba bersih mereka itu Sekitar 24 miliar Naik Sangat jauh Dibanding Kinerja Di tahun 2021 Ekuitas mereka pun Juga naik Tapi Menariknya Gini nih Padahal 2021 Mereka IPO Tapi Nambah Duit IPO Cuman Sedikit Cuman Sekitar 38 Miliar Mungkin Mereka Masuk IPO Di papan Akselerasi Dan papan Akselerasi Memang Kita Memang Uang yang Masuk itu Dikit Papan Akselerasi Maksimal Itu Uang masuk Ke perusahaan Itu sekitar 50 miliar Tapi Kalau tercatat Disini Yang masuk Sekitar 38 miliar Mungkin Yang masuk 50 miliar Tapi Mereka Ada bayar Ke IPO Ke perusahaan Sekuritas Dan lain-lain Akhirnya Yang masuk Cuman 38 miliar Ya Ya itu Itu sih Paling Dari Mereka Ini Arus Kas Minus 6 miliar Ini Kecil Bagi Kecil Minus 6 miliar Ini Bisa Dibayar Ini Bisa Kalau Ini Dibus Sedikit Dari Sisi Omset Ini Minus 6 miliar Ini Bisa Ilang Atau Menjadi Positif Jadi Mereka Harus Buka Market Baru Atau Pasar Baru Di Luar Negeri Semoga Bisa Jadi Ini Punya Potensi Pertumbuhan Lebih Besar Lagi Gitu Oke Dari Rekapan Tahunan Positif Meskipun Ini Kita Lihatnya Negatif Tetap Tadi Kan Kita Seperti Lihat Laporan Keuangan Sebelumnya Jangan Jangan Ini Ini Ada Cantu Tempo Gini Kalau Misalnya Ini Labah Mereka Omset Mereka 20 Miliar Harusnya Uang Masuk Mereka Itu 20 Miliar Juga Tapi Masalahnya Sini 16 Miliar Berarti Minus 9 Miliar 9 Miliar Tinggal Di Plus 9 Miliar Jadi Positif 3 Miliar Apalagi Mereka Ada Ini Aku Ulang Lagi Apalagi Mereka Ada Pihutang Usaha Tinggal Jadi Klien-Klien Mereka Atau Pelanggan Mereka Tinggal Bayar 36 Miliar Ini Dimasuk Cash Bisa Plus 36 Miliar Jadi Harusnya Ini aman Meskipun Meskipun Baru IPO Di 2021 Sepertinya Kedepannya Ini Akan Bagus Banget Karena Mereka Jualannya Produk Zat Zat Untuk Pengeboran Dan Ini Tergantung Dari Projek Projek Yang Ada Di Luar Sana Apakah Pengeboran Minyak Semakin Banyak Atau Semakin Dikit Nah Untuk Jangka Panjang Sih Sepertinya Masih Abu-Abu Aku Gak Bisa Berkata Lebih Aku Gak Bisa Nebak Ini Aranya Kemana Apakah Bisnis Yang Bagus Atau Tidak Karena Pengeboran Minyak Ini Aku Jarang Dengar Beritanya Apakah Apakah Apa Namanya Banyak Dilakukan Atau Tidak Kedepannya Nanti Apalagi Bahan Bakar Akan Dialihkan Ke Listrik Minyak Itu Sebenarnya Paling Banyak Itu Digunakan Untuk Bahan Bakar Kendaraan Bener Kan Jadi Ini Agak Ini Jangka Panjang Nggak Tau Ini Bisa Bagus Atau Tidak Tapi Kalau Untuk Jangka Penek Di Bawah Satu Tahun Kita Bisa Manfaatkan Dengan Berita Berita Yang Bagus Misalnya Labah Bersinya Lompat 500% Obset Lompat 100% Dan Lain Begitu Oke Apakah Tahun Depan Bisa Naik Lagi Kurang Tau Karena Tergantung Project 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 Di Luar Sana Apakah Banyak Yang Ngebor Atau Tidak Gitu Kita Lihat Di Bagian Valuasi 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 Secara Perusahaan P.I.Ratio Di 8x Sementara Price To book Mereka Di 0,8x Di Industrinya Padahal Di P.I.Ratio Itu 166x Dan Industri Mereka Price To book Mereka 4x Jadi Secara Perbandingan Perusahaan Dengan Industri Perusahaan Masih Lebih Murah Dibanding Industri Tapi Tapi Tidak Hanya Itu Jadi Selain Perbandingan Perusahaan Dengan Industri Perusahaan Pun Kalau Misalnya Aku Memiliki Nilai Sendiri Selama Perusahaan Masih Di Bawah Per 10x 10x Aku Anggap Perusahaan Itu Masih Murah P.I.Ratio Masih Murah Selama Masih Di Bawah 10x Dan Selama Price To book Mereka Di Bawah 2x Aku Anggap Perusahaan Itu Masih Murah Nah Ini Mereka Masuk Kriteria Tersebut Gitu Jadi Ini Perusahaan Masih Murah Secara Rasio Gitu Nah Ini Berita Berita Terakhir Ini Beritanya 19 hari Yang Lalu Jadi Tendongkrak Prospek Industri Migas Nah Ini Kita Sering Lihat Di Konten Apakah Ada Berita Tentang Industri Migas Lagi Maju Ata Tidak Gitu Kalau Misalnya Prospek Industri Migas Naik OBDM Ini Juga Akan Naik Gitu OBDM Berita 19 hari Lalu Yakin Mencapai Target Pertumbuhan Penjualan 40% Wow Gila Berita Penjualan Roket 80% Perkod Domestic OBDM OBMD Optimis Kinerja Naik 40% Jadi Target Mereka Di Tahun Ini 40% Optimis Gitu Jadi Tinggal Memanfaatkan Berita-berita Bagus Seperti Ini Aja Karena Ada Industri Minyak Yang Lagi Naik Kalau Selama Industri Minyak Positif Terus Dan Mereka Selalu Memproduksi Dan Mencari Sumber Minyak Baru OBMD Menjadi Pilihan Saham Yang Menarik Untuk Pada Saat Industri Migas Sedang Naik Begitu Jadi Kalian Sering Pantau Industri Migas Nih Kalau Kalian Invest Di OBMD Udah Ya Karena Mereka Baru IPO Dan Tidak Ada Yang Dan Mereka Tidak Belum Melakukan Public Expos Jadi Informasinya Hanya Segitu Aja Ya Dan Secara Keuangan Mereka Aku Bilang Positif Meskipun Mereka Negatif Negatif Ini Karena Mereka Klaim Ininya Lama Klaim Apa Si Uang Cash Yang Masuk Lama Padahal Labah Bersih Mereka Eh Padahal Penjualan Mereka Padahal Penjualan Mereka 25M Tapi Uang Cash Yang Masuk Itu Kita Lihat Tapi Uang Cash Yang Masuk Itu Malah Hanya Sebesar 16 Miliar Jadi Masih Minus 9 Miliar 9 Miliar Mungkin Masuk Di Kuartal 2 Jadi Uang Cash Disini Harusnya Tidak Menjadi Uang Cash Yang Negatif Disini Bukan Menjadi Hal Yang Berbahaya Karena Uang Cash Mereka Masuk Lumayan Banyak Ya Dan Ini pun Jumlahnya Satu Digit 3 Miliar 9 Miliar 6 Miliar Padahal Omset Mereka Naiknya Puluhan Miliar Bahkan Di Atas 50 Miliar Jadi Keuangan Mereka Aku Pikir Positif Ekuitas Mereka Juga Selalu Naik Dari 2021 Sampai 2022 Kemungkinan Akan Naik Lebih Banyak Lagi Di Tahun Ini Jika Memang Target Mereka Terpenuhi Atau Lebih Daripada Target Kan Kuartal 2 Kuartal 3 Kuartal 4 Masih Mereka Publish Kita Tunggu Aja Lihat Apakah Melebihi Target Atau Tidak Kalau Melebihi Jadi Kesimpulannya Untuk Investasi Jangka Pendek Menarik Sangat Menarik Untuk Satu Tahun Ini Atau Mungkin Sampai Tahun Depan Tapi Aku Pikir Untuk Investasi OBMD Ini Paling Hanya Sampai Satu Tahun Saja Sampai Akhir Tahun Ini Jadi Kalau Misalnya Masuk Sekarang Paling Kita Bisa Take Profit Di Akhir Tahun Tapi Kalau Misalnya Kita Melihat Ada Bigas Prospek Sampai Tahun Kedepan Yang Bagus Kita Bisa Hold Sampai Tahun Depan Nah Jadi Kalau Untuk Investasi Jangka Penek Kita Terima News Yang Baik Dari Kualitas 2 3 Sampai 4 Karena Ini Sudah Mendekati 50% Dari Penjualan Mereka Mendekati 50% Dari 2021 Ini Naiknya Lumayan Pesat Sekali Bahkan Laba Bersih Mereka Sudah Mengalahkan Yang Tahun Lalu Jadi Ini Kita Memanfaatkan Momen Jangka Pendek Ini Maksudnya Memanfaatkan Momen News News Yang Keluar Secara Positif Di Tahun Ini Jadi Ini Layak Di Investasikan Jangka Pendek Jadi Secara Kinerja Tahun Ini Mereka Bagus Di Kualitas Satunya Dan Valuasi Mereka Kita Lihat Valuasi Disini Valuasi Mereka Juga Tidak Terlalu Tinggi Murah Bahkan Di Bawah Industri Berkali Kali Lipat Jadi Boleh Masuk Disini Untuk Jangka Pendek Untuk Jangka Panjang Ini Karena Sifatnya Projectan Dan Cari Minyak Itu Lumayan Susah Jadi Jangka Panjang Mungkin Masih Abu Kurang Menarik Dan Orang Orang Sudah Mulai Meninggalkan Energi Kotor Menuju Energi Bersih Jadi Untuk Jangka Panjang Mungkin Agak Berhati-hati Jadi Aku Tidak Sarankan Untuk Investasi Jangka Panjang Jadi Ini Hanya Untuk Investasi Jangka Pendek Saja Di bawah Satu Tahun Tapi Kalau Misalnya Prospek Nigas Tahun Depan Masih Positif Ya Bisa Lanjut Ke Tahun Depan Jadi Apakah Layak Di Investasikan Layak Sekali Untuk Jangka Pendek Tapi Kalau Kalau Misalnya Ada Informasi Yang Kurang Atau Ada Informasi Yang Perlu Dikoreksi Tulis Aja Di Kolom Komentar Dan Jika Ada Saham Lain Yang Ingin Dianalisa Sebut Aja Nanti Aku Akan Analisa Oke Sampai Jumpa Di Saham Berikutnya Bye